Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Pada video kali ini saya akan membahas tentang Uji T2 Sample Independent dan Uji Men White Knee Jadi ini merupakan video part pertama Nah teman-teman, videonya nanti saya upload di www.statcomat.com Teman-teman bisa mengaksesnya di bagian Independent Test dan Men White Knee Test Jadi bakal saya unggah di website ini juga Oke, jadi pada pertemuan yang pertama ini Saya akan membahas poin 1, 2, dan ketiga Nah sekarang saya beri contoh Bagaimana sih bentuk dari Sample Independent Dan Sample Berpasangan Kita lihat Nah, kita mulai dari yang pertama Ini merupakan contoh Dari 2 Sample Independent Kalau bahasa Inggrisnya itu Namanya Independent Samples 2 Independent Samples Jadi coba lihat Mengapa dikatakan Independent Jadi seperti ini Jadi disini ada variable nama Jenis kelamin sama IQ Disini IQ-nya itu Ada 2 kelompok ya Pertama IQ laki-laki Dan IQ perempuan Jadi IQ di laki-laki ini kan Orangnya Andi Budi Tony Johnny Didi Ya Itu kelompok yang pertama Laki-laki Sementara kelompok yang kedua itu Ada Vini Vina Tari Itu yang perempuan Disini kita kasih kode Satu itu menyatakan laki-laki Dua itu untuk perempuan Jadi Ini merupakan contoh 2 Sample Independent Sample yang pertama adalah IQ laki-lakinya Sample yang kedua adalah Sample yang perempuannya Jadi antara sample yang laki-laki Dengan sample yang perempuan Itu orangnya berbeda Berbeda-beda Itulah namanya Independent Contoh lagi Misalkan Kalau ini contoh 3 Sample Independent namanya Yang pertama IQ Untuk kelompok S1 Ini keterangannya di sebelah sini ya Ini IQ Untuk kelompok S2 Ini IQ Untuk kelompok S3 Jadi ini merupakan contoh 3 Sample Independent Nah bagaimana dengan Contoh dari sampel berpasangan Itu contohnya seperti ini Nah yang ini contohnya Kita lihat Namanya Andi Budi Sampai dengan Tari Ini Disajikan data berat badan Data berat badan ya Kita lihat data berat badannya Di Januari Berat badan Andi 54 Di Februari Berat badan Berat badan Andi 59 Maaf ini bukan contoh 2 Sample tapi 3 Sample ya Ini saya silap Jadi Antara Jadi Berat badan Andi Kan ada di Januari 54 Di Februari 59 Di Maret 63 Jadi disini ada Sample yang Januari Sample yang Februari Sama Sample yang Maret Nah Sample Januari Dengan Sample Februari Dengan Sample Maret Itu kan orang-orangnya sama kan Nah itu namanya Sample berpasangan Atau Bahasa Inggrisnya itu Paired Samples Atau Dependent Samples Jadi ini contoh dari 3 Sample berpasangan Ya Karena orangnya sama dia Januari Februari Maret Tetap di baris pertama Andi 54 Kilogram Di Februari Andi 59 Di Maret Andi Dia itu berpasangan Itulah maksudnya Dari Sample berpasangan Ini contoh dari 3 Sample berpasangan Nah bagaimana Dengan yang ini Lihat Di sini nilai matematika Untuk kelas A Ada Budi Rina Rini Tony Ini juga nilai matematika Tapi dari kelas B Ini juga namanya Sample independent Nah kalau dalam SPSS Nanti format penyusunan datanya Seperti yang ini Jadi di sini teman-teman Sudah bisa membedakan ya Apa itu Sample independent Apa itu Sample Dependent Atau bahasa lainnya Sample berpasangan Nah sekarang Pengertian dari Uji T Dua Sample independent Ini saya mengutip Dari buku Yang ditulis oleh Prem Asman Dan juga Andy Vier Jadi Uji T Dua Sample independent Digunakan Untuk menguji Apakah terdapat Perbedaan Nah di sini Perbedaan yang Dimaksud itu Perbedaan rata-ratanya Apakah terdapat Perbedaan rata-rata Yang signifikan Berdasarkan Dua Sample independent Kemudian Nah Pada uji T Dua Sample independent Ini Digunakan Pada keadaan Dimana Diasumsikan Standar deviasi Dari dua populasi Tersebut Tidak diketahui Nah itu dia Seperti Kalimat Inferences About the difference Terus Di sini kan ada tertulis Unknown Standar deviasi Ini kan Standar deviasi Populasi satu Dengan standar deviasi Populasi kedua Tidak diketahui Namun Sama Maksudnya Diasumsikan Tidak diketahui Tapi sama Tapi kalau Standar deviasi Populasinya Diketahui Itu menggunakan Bukan menggunakan Uji T lagi Tapi namanya itu Uji Z Namanya Uji Z Kalau teman-teman Kalau teman-teman lihat Di buku yang ditulis Ini buku yang ditulis Oleh si Si Prem Kita lihat Inferences About Ini lihat Kalau Kalau standar deviasi Populasinya Yang pertama Kedua Diketahui Di sini kita Bakal menggunakan Uji Z Kita lihat Di sini akan Dihitung nilai Nah Dihitung nilai Statistik Z Uji Z Tapi Kalau standar deviasi Populasinya Tidak diketahui Ini dia Unknown Tidak diketahui Kita baru menggunakan Uji T Independent Kita lihat Nah Uji T Seperti itu ya Sebenarnya Kalau di buku-buku Bahasa Inggris Dia lebih detail Dia penjelasannya Nah Kemudian Baru kita masuk Ke Contoh kasus Dari Uji T Dua sample Independent Nah Misalkan Seperti ini Ini ada data Data IQ Antara laki-laki Dan perempuan Di sini jumlah Laki-lakinya Ada 1 2 3 4 5 Jumlah perempuannya Ada 3 Tidak harus sama Dia Tidak harus sama Oke Jadi Dengan menggunakan Uji T Dua sample Independent Ujilah Apakah terdapat Perbedaan IQ Yang signifikan Antara laki-laki Dan perempuan Pada tingkat Signifikansi 5% Jadi nanti Pada Video yang kedua Kita akan Menggunakan SPSS Untuk SPSS Dan StartCal Untuk melakukan Uji T Dua sample Independent Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak